Kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat, kepada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Rote, para ulama, guru, petani, nelayan, guru, pedagang, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, tenaga honorer, jurnalis, tukang cukur, ojek online, seniman, pekerja ekonomi kreatif, youtuber, selebgram, tiktokers, content creators, dan kelompok profesi lainnya, ibu-ibu rumah tangga, juga para mahasiswa, pelajar dan generasi muda Indonesia, serta kepada para sahabat kami, partai-partai politik lainnya, jika merasakan energi dan semangat perubahan dan perbaikan, seperti yang saya rasakan, saya ulangi, jika seluruh rakyat Indonesia merasakan energi dan semangat perubahan dan perbaikan, seperti yang saya rasakan ini, mari bangkit dan bersatu, mari bangkit dan bersatu, memperjuangkan kehidupan rakyat dan masa depan yang lebih baik, insya Allah, Indonesia akan semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, serta semakin maju dan mendunia, Indonesia untuk semua, energi dan semangat saya yang saya rasakan saat ini, ketika mendengar pidato Anda adalah, saya mau muntah, saya mau muntah, saya mau muntah, Anda tahu saya muntah kenapa? Karena saya sudah muak dan jijik, dengan partai demokrat, yang telah menjadi partai pengkhianat rakyat, partai pencuri uang rakyat, partai yang tidak pernah memikirkan nasib rakyat Indonesia, partai yang hanya pintar diomong kosong, tanpa ada tindakan nyata, partai yang hanya obrol janji manis, tanpa ada keberpihakan kepada masyarakat kecil, dan pidato Anda yang menggelegar itu, bagi saya yang rakyat jelata ini adalah, kata-kata sampah, yang penuh dengan kemunafikan. Tolong Anda camkan itu. Ngelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! Abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak! Tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBI, terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergaburlah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Apakah iklan singkat ini dibuktikan oleh Partai Demokrat? Apakah omong kosong mereka ini dibuktikan kepada rakyat Indonesia, yang ahaya bilang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Myanga sampai Rote? Apakah ini sosok manusia dan sosok partai yang masih kita banggakan, di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apakah rakyat Indonesia, para ulama, para guru, para petani, nelayan, para buru dan bedagang, para pelaku OMKM, tenaga kesehatan, tenaga honorer, para jurnalis, tukang cukur, ojek online, para selebgram, tiktokers, youtubers, konten kreators, dan lain sebagainya itu, masih percaya, dengan omong kosong, serta janji manis ahaya ini? Apakah rakyat Indonesia masih mau terantuk di batu yang sama, dengan kejadian masa lalu selama SBY memimpin bangsa ini? Apakah rakyat Indonesia mau, kalau pembangunan di negeri ini terbengkelai, seperti rumah hantu Wisma Atlet Hambalang, rumah susun tempat syuting film Setan II, serta proyek-proyek mangkrak lainnya, karena uang triliunan rupiah telah dikorupsi, oleh para kader Partai Demokrat secara berjemaah? Menurut saya yang rakyat Jelata ini, saya yang SDM-nya rendah, saya yang masyarakat awam, saya yang hidup dengan bertani di ladang, bahwa Partai Demokrat adalah Partai Pengkhianat Rakyat. Partai Demokrat adalah Partai Pencuri Uang Rakyat. Partai Demokrat adalah partai yang tidak pernah memikirkan dengan nasib rakyat kecil. Partai Demokrat adalah salah satu partai di bangsa ini yang telah melukai hati rakyat Indonesia. Dan saya pribadi saya berjanji bahwa sampai kapanpun, saya tidak akan pernah memilih Partai Demokrat, serta para kadernya untuk menjadi penguasa di bangsa ini. Karena rekam jejak dan kelakuan dari para kader Partai Demokrat ini telah membuat saya merasa trauma yang sangat mendalam. Begitulah tanggapan singkat saya kepada Pidato Ahaye yang sangat menggelegar itu. Salam hormat saya untuk seluruh rakyat Indonesia. Salam waras dan mari kita selalu berpikir kritis dalam menjaga serta memilih pemimpin yang tepat yang merakyat dalam pemilu 2024 nanti. NKRI harga mati. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu bukti menjadi saksi.